Intro Oke, saya Pettersi kembali lagi di channel dan di video kali ini Danang mau bantu teman kita yang sempat nanyakan itu sebenarnya cara buat aksesoris di atas mobilnya gimana sih Nah, sebelum itu jangan lupa juga teman-teman subscribe channel Danang Oli dan like video ini serta kalian share ke teman-teman kalian Oke, langsung aja untuk pertanyaan dari teman kita gimana cara buatnya sepenuh simple Oh iya, sebelum kita minta maaf kalau suara dari hasil audionya agak sedikit ribut ya karena Danang juga gak begitu ngerti cara setting dari OBS ini gimana kita langsung aja bakalan buat dus-dusan atau miniatur ya miniatur untuk aksesoris dari mobil RCMND90 ini sebenarnya bahannya itu gampang ya teman-teman bisa cari di Google jadi ini kita buka aja Google Danang udah buka Google ya teman-teman bisa-bisa buat di kata pencarian itu danang sudah pernah buat cari kan nah disini sebenarnya banyak sekali gambar-gambar tapi teman-teman bisa pakai dua template ini nah ini template template-nya ini template untuk dusmi indomie ya atau instan teman-teman bisa langsung aja copy, save emex pas, terus untuk air mineralnya juga bisa teman-teman copy disini Danang udah udah Danang copy ya udah di save ya betar kita buka hasil nah ini jadi Danang sudah download atau sudah copy dari Google hasil downloadannya kok lama banget nah ini sorry ya tadi agak lambat laptopnya memang agak jadi ini Danang udah udah download template-nya dari Google template indomie tapi mungkin kan teman-teman ada ngeliat ini disini ada watermark bola dunia ini mungkin watermark dari websitenya tapi Danang gak pasalah karena nanti kan kita bakalan buat miniaturnya itu sangat kecil gitu kan nah cara buatnya itu nanti teman-teman bisa gunakan Corel Draw atau Paint atau Photoshop karena Corel Draw ini Danang bermasalah udah trial gratisan gitu kan nah disini Danang bakalan bantu teman-teman menggunakan pakai Photoshop nah Danang udah buka Photoshop kita bakalan buka kita cari ya apa namanya langsung dulu untuk kita teman-teman bisa pilih US Paper ini kan bagian letter ini 4 ya 8,5 inci ini oke aja deh terus kita tinggal brush yang tadi yang tadi kita sudah download nih 2 template nih ya kita nah ini teman-teman kan sudah download nih ya kita buka dulu aja nih juga kita buka dulu nah ini kan teman-teman udah download ini tinggal drag aja ke bagian sini nah ini kan ukuran mungkin masih kecil teman-teman bisa ngatur dengan cara menekan Ctrl T nah ini teman-teman bisa atur sesuka hati teman-teman sekiranya sebesar apa sih yang bakalan teman-teman buat nih mungkin seginilah ya karena bakalan kita potong-potong atau kita bentuk-bentuk lagi gitu kan terus tadi apa lagi indomie pakai indominya kita buat juga seukuran air mineralnya ya biar sejajar ya masalah yang Dana bilang tadi kalau apa namanya watermarknya ini sebenarnya gak bakalan kelihatan kali kok karena memang gambar yang kita buat nanti miniaturnya agak kecil jadi kalau detail ya benar sih kelihatan tapi kalau sekedar aja sih gak begitu kelihatan oke nah ini posisinya kan sudah kita buat ukurannya selanjutnya ini tinggal kita print nah teman-teman tinggal print nanti kita dan non-print kita lanjut di video buatnya ya oke sekali lagi dan yang utama kalau audionya agak buruk oke kita lanjut ke video hasil printannya tadi tadi kita sudah buat video di draft dari PC ya untuk aksesorisnya dan ini dan non-ng print hasil dari hasil dari asesoris yang bakal kita buatkan untuk dus-dusnya jadi ini hasilnya warnanya hijau nih gak apa-apa ya sorry-sorry teman-teman ya karena ases apa namanya printernya danang lagi kurang bagus jadi warnanya hijau kayak hulek nih ya nah ini jadi teman-teman kan sudah melakukan print dari komputer atau photoshopnya atau dari korel terserah teman-teman nanti hasil dari seperti ini ini tinggal kita gunting aja kita ikutin pola yang sudah terbentuk nah sebagai contoh ini beneran bakalan bantu untuk gunting yang bagian dus indomie nya dulu kan bagusnya teman-teman guntingnya jangan terlalu rapet ya nah jangan terlalu rapet karena nanti biasanya dia akan ada bagian yang gak rapet saat kita bentuk jadi bagusnya teman-teman gunting berikan sedikit rongga di pinggirnya ini dan kalau teman-teman mau bagus lagi teman-teman bisa nge-print menggunakan kertas foto kalau pakai kertas foto itu hasilnya lebih apa ya lebih padat kan lebih keras kan dari daripada teman-teman nge-printnya pakai kertas hps kayak gini kalau teman-teman pakai hps ini nanti teman-teman butuh pengeras lagi ya nanti di bagian dalamnya kita isi dengan strofoam lain jadi bahannya itu jadi lebih apa namanya lebih keras nah ini teman-teman bentuk aja dulu nah ini kan sudah bagian kepala depannya sudah kita potong ini enggak kelihatan-kelihat teman-teman ya kalau gambarnya agak burem nah ini jadi tinggal teman-teman rapikan aja sih bagian yang sudah ini agak kurang nyaman ya karena warnanya memang enggak sesuai dengan apa kita enggak sesuai dengan prediksi kita gitu kan nah rencananya tadi warna aslinya ini warna dus berhubung ya itu tadilah printernya kan ini kita potong dulu tidak apa-apa ini namanya juga percobaan ya teman-teman kalau mau ngeprint usahakan pakai yang printernya berwarna ya jadi ini kan kali ini karena cuma bantu sedikit tutorial untuk yang nanyakin sebelumnya gimana cara buat dus-dusnya sebagai aksesorisnya nanti di video selanjutnya kita coba buat aksesoris yang lain lagi yang enggak hanya sekedar dus yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan gitu jadi sekali lagi jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel danan 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 di like videonya serta kalian share dan buat teman-teman yang mau komen silahkan komen di silahkan komen di bawah ya mungkin danan bisa bantu tapi kalau nggak bisa bantu nanti kita cari tahu solusinya sama-sama karena danan juga sambil belajar gitu ya teman-teman nah ini kan sudah jadi nih sudah dipotong-potong ya ini tinggal teman lipat aja ngikutin pola yang sudah terbentuk ini lipat ini juga dilipat kalau teman-teman pakai kertas foto mungkin lebih tebal ya lebih rapi hasilnya juga lebih tahan lama kan kalau pakai kertas HPS ini kan ya nggak tahan lama nanti oke ah salah oke bagusnya sih teman-teman kalau mau rapi pakai roll lipatnya ya ini kita karena danan bantuin aja caranya nah ini kan sudah jadi ini ini juga ada bagian lebih yang putih ini jangan dibuang ini untuk bagian penutupnya sebenarnya ini karena kekecilan jadi rada susah juga sih nah gapapalah gini lah kurang lebih teman-teman ya hasilnya ini kayak kraft-kraft gitu ya nanti ini tinggal teman-teman lipat posisinya gini ya loh bentar ya nah ini tinggal kita satukan kelihatan ya ini tinggal kita buat seperti ini nanti ini teman-teman tinggal bisa teman-teman lem atau dengan menggunakan selotip juga bisa kebetulan denang selotipnya lagi gak ada ya mohon maaf jadi ini kurang lebih seperti ini bagian bawahnya nanti di selotip bagian tutupnya gitu juga ini tinggal lipat masuk bagian dalam sini ini agak lembek karena pakai kertas haps nah eh nanti ini dirapikan sedikit lagi posisinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi sebenarnya gampang untuk 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 membuat dus-dusan ini jadi teman-teman cuma tinggal copy nah yang tadi dana bilang masalah watermark nya itu kan gak begitu kelihatan loh kalau sebenarnya sudah jadi nanti di apa namanya bagian gambar watermark ini juga gak akan kelihatan sekali sih kecuali kalau teman-teman liatnya segini nah kalau detir gini mungkin iya ya oke jadi gitu aja sih videonya ya untuk pembuatan dus-dus annya nanti kita bakalan buat aksesoris lagi untuk ke depan mungkin aksesoris boxnya atau peti-petian gitu ya oke jadi cukup sekian aja videonya jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya semoga bermanfaat buat teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton